Kumpulan video aksi geng motor yang meresahkan warga Sebelum ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti info terbaru soal motor di channel Gridmotor Jika sudah, ayo kita lanjut Aksi geng motor kembali ramai terjadi belakangan ini Banyak berita bermunculan soal aksi geng motor tersebut di beberapa daerah di Indonesia Bahkan ada yang tak segan-segan hingga melukai korbannya Berikut Gridmotor coba rangkum beberapa aksi geng motor yang terjadi belum lama ini 1. Geng motor di kawasan Jatibarang, Indre Mayu, Jawa Barat Gerombolan geng motor ini menyerang pemotor yang tengah melintas Pemotor ini dikeroyok secara membabi buta di depan rumah salah satu warga Kejadiannya berlangsung pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 Di dalam rekaman kamera CCTV, terlihat gerombolan geng motor menyerang pemotor Seperti yang diposting oleh akun Instagram at andreli underscore 48 Para anggota geng motor ini turut memakai sejumlah atribut yang menjadi ciri khas dari geng motor tersebut Yaitu pada sweater dan kemeja yang mereka kenakan Bahkan mereka membawa bendera berwarna ungu, putih, dan hitam Yang merupakan identitas lain dari geng motor tersebut Untungnya, Satres Kim Porras Indre Mayu telah berhasil mengambangkan 11 orang yang diduga sebagai pelaku Dua, gerombolan geng motor keriak paket di depan rumah warga Yang satu ini bikin gak habis pikir sekaligus juga membahayakan Video ini diunggah oleh akun Instagram at fakta.jakarta Di dalam video ini, tampak 3 motor ditumpangi oleh 6 remaja Mereka bertiak paket berkali-kali layaknya seorang kurir pengantar paket Berombolan geng motor ini juga berulang kali sembari menyalakan kelakson motor Tak lama mereka pun pergi meninggalkan lokasi Dikutip dari keterangan, video geng motor membawa celurit ini terjadi di dekat SMPN 28 Cibubur, Jakarta Timur Kestewa ini berlangsung pada hari Kamis 25 November 2021 pada malam hari Tiga, geng motor di Goa serang warga Yang belum lama ini terjadi ada di daerah Goa Sulawesi Selatan Sekelompok geng motor nekat menyerang warga hingga terluka Video ini dikutip dari Kompas TV yang sedikit memperlihatkan kejadian tersebut Mereka menyerang warga dengan menggunakan setiap tajam berupa celurit Selain itu, ada pula yang membawa busur panah Diketahui penyerangan terjadi di kecamatan Barombong, Kabupaten Goa Dari video yang direkam melalui CCTV, terlihat kebrutahan geng motor dalam menyerang warga Puas beraksi, mereka lalu meninggalkan lokasi dengan motor Namun, tak lama beberapa waktu, anggota geng motor kembali menyerang warga yang berada di sebuah warung kopi Seorang warga yang hendak melarai aksi perusahaan sejumlah fasilitas warung kopi Dan sepeda motor pengunjung malah ikut terluka Kepolisian Boros Goa kini masih menyelidiki motif penyerangan itu Dan telah mengambil keterangan saksi serta mengumpulkan bukti rekaman CCTV Sekian dulu video kumpulan aksi geng motor yang merasakan warga belakangan ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng pemberitahuan di channel Gridmotor Sampai jumpa Jangan lupa like, komen, dan subscribe